Intro Inspirasi hidup bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Herman N. Jodid Lewis yang berjudul mengenai Trauma and Recovery jadi memang beliau adalah ahli neurologi, psikolog yang mempelajari mengenai bagaimana orang bisa pulih dari peristiwa-peristiwa traumatis karena memang hidup ini tentu kita berdoa, berjuang, berharap supaya semuanya happy, baik-baik, menyenangkan tapi kan sering terjadi hal-hal yang di luar kehendak, di luar rencana kita bahkan kita sangat shock karena itu peristiwa betul-betul mengerikan, traumatis lalu muncul aneka sindrum seperti ketakutan, gak bisa tidur, insomania cemas melulu, mimpi buruk, dan berbagai perilaku akibat peristiwa-peristiwa traumatis Herman dan Judith Lewis juga menulis buku yang judulnya kognitif behavior terapi, yaitu bagaimana seseorang perlu membangun rekonstruksi persepsi untuk bisa bangkit dari trauma misalnya persepsi mengenai keuangan, persepsi mengenai tujuan hidup persepsi mengenai harta kepemilikan nah persepsi-persepsi hal-hal seperti ini yang dibangun dalam kognitif manusia dalam wawasan, dalam paradigmanya itu akan bisa membantu kesembuhan trauma secara lebih permanen nah saya akan berikan contoh kasus atau kesaksian waktu tahun 2009 saya mengalami kebakaran nah itu satu keluarga kami sedang ada di Bali jadi waktu kebakaran semuanya ludes habis kami gak bisa mengeluarkan barang satu potong pun dan kami tidak asuransi nilai yang terbakar kira 2,5 miliar saya bukan konglomerat gitu ya, kong saya melarat jadi habis sebesar itu, itu kami kumpulkan selama 19 tahun nah gimana kami bisa atau saya pribadi paling tidak dan keluarga bisa bangkit dari peristiwa traumatis ini maka kami mulai membangun yang namanya rekonstruksi persepsi persepsi kami mengenai harta, mengenai kepemilikan itu kami mulai benar-benar membangun yang namanya persepsi yang diakini sungguh-sungguh misalnya ya saya lahir gak bawa apa-apa nanti mati juga gak bawa apa-apa hidup ini yang akan dihargai dalam kekekalan bukan seberapa kita kaya tapi seberapa kita itu berguna bagi sesama bukan seberapa terkenal tapi seberapa kita berdampak jadi kalau punya harta ya disyukuri gak punya ya cari lagi nah ini konsep-konsep hidup mengenai harta ini dibangun gitu ya maka ketika kita berhasil membangunnya kemampuan untuk bangkit dari trauma itu luar biasa saya membangun yang namanya rekonstruksi persepsi mengenai tujuan hidup jadi begitu saya kebakaran 2,5 miliar habis saya itu mencari tujuan hidup waduh kalau begitu saya sia-sia dong kalau saya mencari terus uang lalu kaya raya lalu suatu saat mungkin gak kebakaran tapi ditipu atau gempa bumi habis itu membuat saya mengambil resolusi hidup saya akan hidup ini untuk mencari yang tidak bisa terbakar apa itu? amal, kebaikan, berguna bagi sesama, merubah orang lain berubah karena melihat siaran saya perubahan saudara itu amal saya, itu harta saya harta di sorga yang tidak bisa terbakar jadi peristiwa traumatis itu justru bukan hanya saya sembuh tapi pulih, saya bangkit memiliki tujuan hidup baru yang saya rekonstruksi melalui peristiwa traumatis tersebut saya merekonstruksi persepsi di dalam paradigma pikiran saya mengenai disertai Tuhan disertai Tuhan itu bukan hanya kalau kaya, raya, aman, tenang tapi bagaimana di dalam masalah itu mendapat pencerahan di dalam masalah mendapat penghiburan di dalam masalah mendapat kekuatan dan ketika saya bisa memperbaiki atau merekonstruksi persepsi mengenai berbagai hal hidup ini maka saya dengan cepat, mudah gitu ya daripada kalau gak merekonstruksi persepsi bangkit dari trauma melanjutkan hidup ini meraih berkat kembali dan bisa menjalani apapun yang terjadi dengan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati